selamat menikmati oke guys di kesempatan kali ini masuk servisan lagi ya ini OPPO A12 ya dan kendalanya bisa sobat lihat semua aja nah ini kendalanya retak ya namun sentuhan masih normal dan LCD juga masih normal semua guys nah ini bisa dilihat ya kita tes untuk sentuhan wow masih berfungsi dengan baik ya oke ini mantap juga guys dan di kesempatan kali ini kita ditugaskan untuk mengganti kaca layar guys jadi di OPPO A12 ini kendalanya retak ya dan ini baru guys tempunya itu barusan jatuh ya dan langsung bawa ke tempat saya untuk penggantian kaca layar nah untuk pertama-tama kita buka slot kartu SIM karena kita akan membuka area backdoor nah ini backdoor nya kita lepaskan terlebih dahulu ya bisa menggunakan alat bantu ataupun kuku seperti yang saya gunakan ini ya bebas-bebas aja guys ya nah untuk pembukaan backdoor kita tekan di area fingerprint nya guys nah seperti ini nah ini fingerprint nya kita tekan tadi ya jadi sudah terlepas selanjutnya langsung kita buka semua baut-baut yang menempel di area penutup mesin atas ya jadi ini kita lepaskan semua nah untuk di penggantian kaca layar ya sebelumnya juga banyak saya upload di video-video saya sebelumnya ya nah penggantian kaca layar saya tidak menggunakan lem oka berbentuk sticker atau lem oka kering ya jadi disini saya menggunakan lem oka cair atau lem oka basah dan dikhawatirkan oleh para tuser itu biasanya lem oka basah guys nah untuk di khusus di channel saya ya saya tidak menggunakan lem oka kering karena saya tidak memiliki mesin bubble remover ya namun saya disini selalu menggunakan lem oka basah guys dan hasilnya ya alhamdulillah sejauh ini tingkat lem oka itu boleh dikatakan gak ada guys nah ini kita lepaskan dulu untuk baterai nya ya nah untuk penggantian kaca layar ini sebenarnya lebih mudah menggunakan lem oka berbentuk sticker karena saya terhambat di tidak ada mesin bubble remover maka saya menggunakan lem oka cair guys ya nah melanjutkan lagi dan ini selanjutnya kita buka ya di apa yang namanya ini double tip baterai jadi ini ada double tip untuk penahan area baterai nya guys jadi ini kita lepaskan kita buat jalur ya untuk soket LCD ya guys dan selanjutnya karena saya lihat disini masih ada screen protector nya karena ini HP nya baru 3 bulan guys kata yang punya dia baru beli 3 bulan ya langsung jatuh tadi dan karena sayang ya karena HP masih baru kata yang punya ya jadi ingin dibuat mulus kembali guys dan dia keliling tadi tanya-tanya di counter-counter itu di daerah saya ya kebanyakan harus mengganti satu set dengan LCD dan apalagi untuk sobat ketahui semua sekarang mahal guys ya jadi untuk penggantian kaca layar itu untuk menghemat guys ya dan ini kita lakukan untuk memanaskan ya memanaskan LCD agar lebih mudah pemukaan LCD nya guys biar lemnya itu meleleh dulu ya selanjutnya kita buka menggunakan bantuan plastik mica tipis seperti ini nah ini kita buat jalur dulu ya kita buat celah dan ini berubung LCD nya masih original guys salah satu yang sangat saya suka ya penggantian kaca layar di LCD original nah ini kita buka untuk LCD nya kita cari lapisan paling bawah LCD nah ketika udah berhasil masuk plastik micanya ini ini ke lapisan paling bawah LCD tinggal kita seset guys seperti ini nah ini kita seset ya namun tetap hati-hati tetap waspada karena disini LCD nya di bagian atas itu udah retak parah ya di bagian kacanya itu udah lumayan guys lumayan parah ini retaknya ya dan ini kacanya sempat berhamburan juga dan saya bersihkan dan untuk di bagian paling bawah ini hati-hati ya jadi ketika dia agak keras kita panaskan lagi ya setelah itu kita masukkan plastik mica pelan-pelan guys jangan sampai merobe soketnya jadi di bagian bawah itu adalah nyawanya LCD guys nah ini kita berhasil melepaskan LCD nya ya dan selanjutnya tanpa berlama-lama langsung kita tes apakah LCD nya masih worth it atau ada cacat ya jadi setelah kita lepaskan LCD nya dari frame jangan senang dulu kita tes ya apakah LCD nya masih berfungsi dengan normal atau ada cacat wah ini sepertinya mantap guys sepertinya normal ya insya Allah normal nah ini kita tunggu proses butingannya dan ini udah berhasil masuk ya udah berhasil hidup dan kita tes wah sentuhan juga normal guys kita cek wow ini di latar putih ya nggak ada cacat LCD nya masih normal dan sentuhan juga normal berarti ini siap kita proses penggantian kaca layar guys wah mantap ini oke kita buka kembali untuk baterai nya dan selanjutnya kita buka juga untuk flexible LCD dan ini saya lihat ya frame nya apakah bengkok atau nggak ternyata lurus guys takutnya karena benturan jadi frame nya bengkok ya jadi kita luruskan dulu untuk frame nya karena ini frame nya masih normal ya mantap guys dan selanjutnya karena ini LCD nya retak ya di bagian atas kaca layarnya untuk menghindari pecahan kaca yang berhamburan juga memudahkan kita ketika penyesehatan nanti menggunakan mesin separator disini saya menggunakan double tip guys eh double tip sorry ya lakban disini saya menggunakan lakban berwarna bening ya ini untuk melindungi pecahan dari kacanya guys nah ini agar ketika proses pemisah nanti kacanya nggak berhamburan ya dan memudahkan kita juga ketika kita letakkan di mesin separator agar vakumnya itu bisa menyedot secara sempurna guys nah ini kita kasih lakban kita rapikan ya nah ini kita rapikan lakbannya dan selanjutnya kita gunting ya area pinggiran lakban ini yang berlebih ya kita paskan saja ke area LCD nya nah ini kita gunting nah fungsi dari lakban ini itu untuk menahan pecahan kaca yang kedua itu memudahkan ketika proses penyesehatan guys agar mesin separator kita itu bisa menyedot secara sempurna nah ini kita bersihkan dan untuk sobat pemula semua disini seandainya mau penyelitian kaca layar ya bisa ikuti trik seperti yang saya gunakan seandainya tidak menggunakan mesin bubble remote namun kalau memiliki bubble remote alangkah lebih baiknya menggunakan fosilable remover guys karena lebih simple ya gak terlalu ribet nah ini setelah udah kita rapikan tadi lakbannya selanjutnya kita menuju mesin separator guys nah ini kita udah di hadapan mesin separator dan LCD nya itu kita hangatkan ya sampai dipanas 75 sampai 80 dan disini saya menggunakan kawat berukuran 0,03 ya ini kawat halus guys dan ini salah satu kawat yang saya rekomendasikan ya untuk sobat pemula memang kawat ini halus dia rawan putus namun ya menghindari ketika penyesehatan itu menghindari terkena lapisan pelarit karena kalau menggunakan 0,1 itu terlalu tebal ya dan kita mulai penyesehatan dari arah bawah karena di atas itu berponi jadi kita ambil dari arah bawah dan penyesehatannya untuk awal-awal itu jangan terburu-buru ya santai-santai saja kita buat jalur pertama ya dan ketika sudah kita lihat di jalur pertama kita cek dulu guys apakah ini masih normal atau penyesehatannya mengenai lapisan pelarit nah ini kita lihat sama-sama ya ini pas di lem pembatas LCD dengan kaca gelas ya guys nah selanjutnya ya kita saya set keseluruhannya nah untuk penyesehatan pemisahan LCD ya itu jangan terburu-buru guys santai-santai saja ya dan disini bukan berarti saya kerjanya cepat namun ini durasinya saya percepat ya karena mengingat ini panjang guys kurang lebih 3 jam ya untuk penggantian kaca rayar jadi untuk membersihkan waktu ini saya percepat-percepat saja dan saya skip-skip saja ya ini putus guys ya seperti yang saya sampaikan sebelumnya ini kawannya 0,03 itu rawan putus namun ya sangat bermanfaat untuk teknisi pengguna agar ketika pemisahan LCD dengan kaca gelas tidak mengenai lapisan pelarit nah ini sudah di ujung ya tinggal sedikit lagi tetap santai ya tetap tenang nah ini kita seset lagi ya sampai betul-betul lemnya itu putus nah ini kita seset ya sampai lemnya itu putus tidak merekat lagi guys nah seperti ini kita angkat ya nah ini LCD nya guys udah berhasil kita pisahkan ya dengan kaca yang lama dan ini kaca yang lamanya nah guys ya Alhamdulillah ya tidak mengenai lapisan pelarit namun jangan senang dulu kita belum mengetes LCD nya dan saya sendiri itu tidak langsung saya tes ya yang penting saya bersihkan saja dulu ya ketika sudah saya pisahkan saya tidak langsung tes LCD nya mau normal atau enggak ya itu urusan belakangan yang penting LCD nya itu saya bersihkan dulu guys nah disini pembersihan di LCD sisa-sisa lem OK nya itu saya menggunakan bantuan minyak kaya putih dibantu dengan tisu juga dan saya lap hingga bersih ya sampai dia betul-betul bersih sisa-sisa lem OK nya betul-betul hilang semua guys nah ini ya nah ini kotor ya kena apakah di sisa lem OK nya kita bersihkan dan ini kita lanjut kita lap ya sampai betul-betul bersih di LCD nya karena kalau saya pribadi tidak langsung saya tes guys masalah tadi saya bilangkan masalah berhasil atau enggak itu urusan belakangan ya dan ini udah saya bawa kembali ke meja meja eksekusi ya nah ini saya lap kembali ya sampai betul-betul bersih dan selanjutnya kita tes guys apakah LCD nya ini masih worth it masih mantap atau gagal ya ketika proses pemisahan kita lakukan ya kita udah lakukan yang terbaik nah ini kita tes dulu guys LCD nya walhamdulillah mantap guys masih nampil ya dan ini kaca yang lama guys wow letak ya namun LCD dan sentuhan masih normal nah ini udah berhasilnya lah infonya kita coba tes wah mantap guys kita cek di latar putih wah ini masih loading ya jeng jeng internal kepenuhan guys dan ini kita tes sentuhan ya ternyata masih worth it masih mantap ya tanpa berlama-lama ya langsung kita lanjutkan ke proses selanjutnya guys nah ini kita lepaskan kembali baterai dan fleksibel LCD nya nah ini selanjutnya kita lepaskan di kamera guys karena disini kita menggunakan lemok kacair ya takutnya nanti lemok kacair ya takutnya nanti lemok kacair itu mengenai lensa kamera ya mengenai kameranya nanti kameranya buram guys atau rusak ya jadi untuk menghindari rusak di area kamera ya kalau saya pribadi itu saya lepaskan agar ya tidak terkenalan ya nah ini kita bungkus tisu selanjutnya kita fokus ke LCD nya guys ya nah disini saya menggunakan lem yang biasa saya gunakan untuk merekatkan LCD di area frame ya dan lem ini saya ratakan di area pinggiran LCD nah ini saya kelilingin ya kita kelilingin di area pinggiran LCD fungsi dari lem ini ini lem LCD ya ini khusus untuk lem LCD yang menempelkan LCD di frame biasa digunakan oleh bagian petisi dan ini lemnya saya gunakan untuk menutupin area pinggiran LCD agar ketika kita pemberian lemok kacair atau lemok kacair atau lemok kacair itu lemnya tidak rembes ke dalam LCD karena yang ditakutkan oleh para teknisi para user apalagi sahabat pemula semua ya yang diawaterkan itu lemok kacair rembes ke dalam LCD ya nah untuk menghindari rembes tadi untuk mengakalin rembes tadi itu saya menggunakan lem ini guys ini saya tutupin area pinggiran ya karena lemok kacair tadi itu rembesnya lewat pinggir LCD nah setelah kita kelilingin selanjutnya tinggal kita tunggu lemnya mengering itu kurang lebih 10 menit ya kita tunggu sampai lemnya kering dulu oke ini kurang lebih 10 menit ya saya biarkan dan tadi sambil menunggu lemnya agak kering sedikit-sedikit saya lap ya di bagian layarnya nah ini saya lap lagi ya sisa-sisa pengeleman kita tadi ya takutnya ada yang masuk ke dalam LCD-nya guys masuk ke bagian tengah ya ini saya lap menggunakan tisu saja nah ini kita lap hingga bersih ya jangan sampai ada debu guys nah ini kita lap sampai betul-betul bersih ya tanpa debu usahakan ketika pemasangan kaca gelas yang baru menggunakan lem oka basah maupun lem oka kering itu jangan sampai terkena debu jangan sampai ada debu yang menempel di LCD atau di kaca layar yang baru jadi ini kaca layarnya udah saya siapin untuk kaca gelas dan ini lem oka cair ya biasa saya gunakan nah ini kita beri lem oka cair secukupnya saja jangan terlalu kurang juga jangan terlalu berlebihan kalau terlalu kekurangan takutnya susah ketika kita menghilangi gelembung ya guys nah ini kita lepaskan dulu untuk plastik pelindungnya ya selanjutnya tinggal kita pasangkan dan jangan lupa di alas ya karena ya lem oka ini takutnya kalau dia manetes itu susah juga ngelapnya guys di alas servis kita ya jadi saya alaskan dengan kertas seperti ini selanjutnya kita urut-urut guys ya kita hilangkan gelembung yang ada di dalam LCD-nya karena lem oka ini ada gelembung-gelembungnya tadi itu kita urut sampai ke luar ya sampai ke luar sampai ke pinggir ya jadi tidak ada gelembung dan biar hasilnya itu lebih memposon lagi lebih worth it ya nah ini kita bersihkan sisa-sisa lem oka yang meluber ya ke area luar ke area pinggiran juga kita lap menggunakan tisu nah seperti ini nah ini kita lap ya nah ini udah mantap guys setelahnya tidak ada gelembung lagi ya mantap juga selanjutnya kita ambil frame dan kita beriti alas tisu ya nah ini kita alasin tisu di frame-nya kenapa saya alasin tisu? nah itu pertanyaannya gitu loh guys ya nah kenapa saya alasin tisu? fungsi tisu ini yang pertama itu untuk memudahkan kita ketika mengangkat nanti LCD-nya ketika lemnya oka-nya sudah kering nanti kita angkat itu lebih mudah biar tidak tempel ke frame-nya langsung ya dan fungsi kedua dari tisu ini untuk menyerap lem oka yang meluber jadi ketika kita keringkan dan ketika terpres LCD-nya itu otomatis ada lem oka yang meluber guys ke dalam ke area pinggirnya nanti ya nah agar lem oka-nya tidak menahan rembase ke dalam LCD tadi sudah kita kasih lem dan dialasin tisu lagi agar tidak ada ruang tidak ada celah lem oka cairnya rembase ke dalam LCD jadi ini trik yang sering saya lakukan ya dan alhamdulillah hasilnya itu worth it guys nah selanjutnya kita bantu mempresisikan ya ini kita presisikan di frame agar pemasangannya itu pas ya tidak miring atau tidak tinggi jadi dia pas di frame-nya nantinya maka kita gunakan frame yang untuk mempresisikan LCD dengan kaca gelas yang baru selanjutnya ini saya bersihkan juga sisa-sisa lem oka yang meluber ke area luar LCD-nya guys nah ini saya lap ya nah ini sudah selesai selanjutnya kita keringkan menggunakan lampu UV nah disini kita sudah menuju box UV ya bebas-bebas saja menggunakan yang intinya lampu ultraviolet tidak harus box UV seperti yang saya gunakan center UV juga bebas tidak masalah ya yang penting dia lampu UV karena lem oka cair tidak mau kering kalau tidak menggunakan lampu ultraviolet disini kita diamkan hingga kering kurang lebih 15 menit guys oke ini kurang lebih 15 menit ya sudah kering ya tanpa berlama-lama langsung kita bawa ke meja operasi lagi guys ini sudah mantap ya sudah kering sempurna ya tinggal kita lepaskan kembali karetnya nah fungsi tisu tadi untuk memudahkan kita ketika mengangkat LCD-nya guys nah ini kita lepaskan baterai ya ini kita lepaskan soket LCD dan nah ini agar mudah lanjutnya ya ini fungsinya tisu ini untuk menyerap sisa-sisa lem oka ya yang meluber ke area pinggir ketika dipres tadi jadi langsung terserap oleh tisu jadi tidak ada ruang tidak ada celah lem oka nya tadi untuk rembase ke dalam LCD guys nah ini jangan lupa kita lap ya area frame juga kita lap sisa-sisa lem oka nya selanjutnya langsung kita tes apakah LCD-nya mantap atau ada rembase ya kita tes dulu ya bismillah oke ini sudah menampil OPPO selanjutnya ya sambil menunggu proses bootingannya ya proses loadingnya saya lap dulu menggunakan minyak kaya putih dan tisu agar enak dipandang guys jadi ya kalau saya pribadi ya usahakan bersih dulu ya jadi biar enak kita lihat nah ini saya lap ya wah ini senkelan masih mantap juga guys dan kita tes di latar putih wah ini baru hidup ya wah penuh internal ya guys dan ini bisa sobat lihat semua tanpa ada rembase ya kalau ada rembase itu kelihatan seperti awan mendung awan hitam di dayar LCD-nya dan ini mantap juga guys tetap benih sempurna ya dan ini kaca gelas yang lama mantap juga guys hasilnya memuaskan walaupun sedikit ribet ya namun ini lebih aman ya daripada kita paksakan menggunakan lem Oka berbentuk stiker itu rawan gelembung guys dan takutnya pengerjaan kurang rapi kalau tidak menggunakan pemesin pembel remover ya nah selanjutnya itu kita langsung pasangkan ke frame-nya dari LCD yang udah kita sakitkan dengan kaca gelas yang baru ini langsung kita pasangkan ke frame nah disini saya menggunakan lem LCD itu mereknya T7000 berwarna hitam dan lem ini juga tadi yang saya gunakan untuk mengelem area pinggiran LCD jadi lem ini ya banyak fungsi ya jadi bukan hanya untuk mengelem frame untuk menyatukan LCD dengan frame-nya aja tapi juga sekaligus untuk menutupin area pinggiran LCD nah jadi ini kita beri lem tidak harus tebal ya yang penting rata guys jadi ketika pemberian lem ini usahakan tipis-tipis aja jangan terlalu tebal yang penting dia rata ya penting dia kelilingin nah seperti ini kita kelilingin ya wah ini seperti ini proses penggantian kaca layar di Oppo A12 dan kaca gelas dari Oppo A12 ini itu sama dengan Oppo A5s sama juga dengan Oppo A7 itu sama juga dengan Realme 3 jadi Oppo A5s Oppo A12 Oppo A7 sama Realme 3 itu kaca gelasnya sama LCD-nya sama jadi itu untuk sobat pemula semua ya kalau mau nyetok kaca gelas ya itu tipe-tipe yang sama bisa sobat stop untuk banyak ya dan selanjutnya ini saya elap di kaca dekat kameranya ya takutnya nanti terkena lem di kaca kameranya selama proses penggantian kaca layar tadi ya kita bersihkan di kaca kamera agar ketika usernya mau selfie gak buram guys dan ini untuk double tip baterainya kita rapikan kembali kita presisikan kembali ya nah seperti ini selanjutnya handphonenya siap kita rakip guys dan ini udah berhasil udah mantap jiwa ya jadi untuk sobat pemula semua yang ingin coba-coba untuk merintis ya servis ganti kaca layar bisa diikuti kliknya guys dan ini kameranya kita pasangkan kembali nah melanjutkan yang tadi ya kalau sobat pemula ingin buka servis ingin fokus ke LCD karena jujur guys ya kalau saya pribadi awalnya itu bermain di mesin untuk matot yang lain-lain ya namun untuk peluang di saat ini itu lebih besar di penggantian kaca layar karena yang banyak kasus itu retak guys dan untuk penggantian kaca gelas itu masih kurang terlalu banyak tempat servis yang melayani penggantian kaca layar atau touchscreen rata-rata itu harus ganti satu set dengan LCD dan ditambah lagi sekarang LCD-nya ini mahal LCD lagi naik-naiknya itu salah satu membuat user user itu biasa keberatan dan alternatifnya itu ganti kaca layar saja kalau LCD-nya masih normal sentuhan masih normal di layar full ya nah ini kita rakit kembali kita pasang penutup area mesin atas dan fleksibel fingerprint-nya ini kita pasang juga ya kita pasangkan kembali semua baut-bautnya nah untuk penggantian kaca layar ini itu boleh dikatakan masih minim ya untuk mungkin tidak tahu di daerah-daerah lain tapi saya lihat juga rata-rata info-infonya masih banyak yang harus mengganti satu set karena ya resiko itu lumayan besar penggantian kaca gelas dan yang kedua itu juga pengerjanya ekstra atleti dan hati-hati ya namun cuannya lumayan guys karena bisa memangkas biaya dan kalau sobat yang kepo dengan biaya yang saya bandrol ya itu bervariasi guys ada yang include resiko ada yang tidak include resiko nah ini kita rakit kembali untuk frame-nya ya selanjutnya kita pasangkan kembali untuk kartu dan slot kartu sim kita bantu pengepresan seperti biasa menggunakan karet ya untuk mengepreskan LCD dengan frame-nya nah untuk sobat yang kepo berapa sih biaya yang saya patok untuk penggantian kaca gelas ini nah biaya yang saya patok guys itu ada dua ada yang include resiko dan ada yang tidak include resiko kalau yang include resiko itu biasanya tidak jauh beda dengan ganti LCD set contoh misal ganti LCD set 500k 500 ribu itu biasa saya patok di angka 400k nah ini untuk kaca gelas yang lama tinggal kayak tunggu kering kurang lebih 30 menit guys ya nah ini kurang lebih udah 30 menit tinggal kita buka kembali karet-karetnya nah tadi melanjutkan yang tadi kalau include resiko biasanya kalau harga ganti LCD 500k biasa saya patok di 400k namun kalau tidak include resiko seperti ini ini jujur ini tidak include resiko ya biayanya itu saya patok di angka 250 ribu jadi lumayan cuan guys dan harga kaca gelasnya sendiri itu untuk di daerah saya itu 20k ya jadi ya hitung-hitung masih cuan lah 200an namun ya jangan dianggap 200 itu besar ya untuk para user memang ada harga yang harus dibayar untuk satu-satu skill dan untuk penggantian kaca layar ini itu skillnya guys dan ini udah kita tes LCD-nya normal ya di latar putih juga tidak ada rembeth dan untuk penggantian kaca gelas ini itu skillnya yang dibayar jadi ingat untuk sobat pemula semua ya yang dibayar itu bukan spare partnya namun skillnya dan ini udah mantap jiwa tinggal siap kita serahkan kepada yang punya dan semoga bisa bermanfaat untuk sobat semua dan terus support channel ini bye-bye wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati